Hai ketemu atas bu ya Aduh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi Terima kasih kepada Ibu Pepe kita yang selalu membersamai kami ya Ya selalu memotivasi kami Ya Pak Ibu kita mulai ya kegiatan praktik pasca observasinya Pagi Ibu Dees, Pagi Ibu Haji Alhamdulillah ya tadi sudah melakukan praktik mengajar ya dan sudah saya observasi Baik Bu Dees kita mau ngobrol-ngobrol ya berbincang-bincang sedikit nih atau sebentar Yang saya mau tanyakan nih bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran kemarinnya Waktu hari Senin ya Alhamdulillah ya Bu Haji setelah saya melakukan praktik gitu Yang Ibu tadi observasi langsung merasa lega sekali ya perasaan saya Terkait pembelajaran kemarin yang saya sudah sediakan Medianya gitu ya media pembelajarannya dan juga anak-anaknya pun mengikuti dalam pembelajaran ini Alhamdulillah ya Tadi juga saya melihat ya anak-anaknya sangat antusias mengikuti pembelajaran hari kemarin ya Nah yang yang saya tanyakan nih Apa rencana perbaikan yang ingin Ibu dilakukan? Ya mungkin yang pertama untuk perbaikan disini tentang penggunaan media ya Bu Jadi nanti saya akan menggunakan media yang lebih kompetit lagi gitu ya kepada anak Biar lebih memahami anak tersebut Nah nih terkait tujuannya nih pembelajaran yang Ibu dituliskan ya Kira-kira anak-anak sudah mencapai tujuan pembelajaran belum? Kalau saya lihat anak-anak itu sudah bisa mengerjakan buku pembelajarannya gitu ya Jadi sudah terlihat nyaman gitu juga dalam situasi pembelajarannya pun terlihat menyenangkan gitu ya Antusias juga gitu anak Nih terkait pembelajaran nih Menurut Ibu Deus apa yang sudah dirasakan apakah sudah baik atau perlu dipertahankan dan menurut dan apa yang harus diperbaiki? Ya kalau terkait pembelajaran kemarin itu menurut saya ya Bu jadi sudah baik ya kalau menurut saya gitu Dan perlu dipertahankan juga ini tentang dalam sudah bisa kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya khususnya Terus PSA-nya juga gitu Kalau pembelajaran berdiferensiasi mungkin lebih ke kontennya, proses, juga produknya Terus itu yang saya rasakan lebihnya gitu ya lebih baiknya Nah kalau kekurangannya mungkin dilihat dari kekurangan saya masih ini Bu dalam menyajikan medianya ya Tadi sudah disebutkan sama saya media pembelajarannya gitu Jadi mungkin lebih ke yang konkret gitu nanti kalau dalam pembelajaran selanjutnya Dan dalam KSE tadi sudah di ya pembelajaran KSE-nya yang belum sempurna itu saya rasakan ya ke dalam pembelajaran berdiferensiasinya maksudnya gitu Siap ya Nih menurut Bu Deus nih rencana perbaikan dan strategi yang akan dilakukan ke depannya seperti apa? Ya kalau rencananya jadi saya berencana itu belajar lagi Bu ya menambah ilmu lagi gitu Wawasan ya juga lewat bisa lewat platform-platform yang mereka belajar kan banyak ya disana Jadi ada media-media disana yang nantinya media lain dan melakukan kolaborasi Bu itu intinya dengan mengikuti kegiatan KKG Bagus ya dan terutama sharingnya dengan tekan guru yang lain gitu disana Bagus sekali ya Ibu Nah terkait rencana-rencana Ibu nih yang tadi disebutkan ya Sekarang saya ingin bertanya kapan kegiatan itu yang akan Ibu lakukan dan targetnya kira-kira berapa lama? Ya kalau melihat target sih saya akan melakukan cepatnya ya Bu ya untuk memperbaikinya gitu Target saya mungkin disini ingin 6 bulan itu sudah tercapai lah atau sudah terperbaik ya Hebat, hebat, hebat Nah disini saya doakan ya semoga berjalan dengan mancar Nah kira-kira nih Bu siapakah yang menjadi sumber inspirasi atau Ibu perlu butuh siapa nih untuk melaksanakan rencana tersebut? Tentunya kalau disini sebagai pemangku kebijakan ya Bu tentunya sekolah-sekolah gitu Dan mungkin yang lainnya itu rekan-rekan guru Ya sudah pasti ya Nah bagus ya Jadi bagus nih sekali apa yang Ibu rencanakan Nah dari obrolan kita kali ini nih Apakah ada yang mengganjal di hati Ibu? Saya rasa cukup ya Bu, enggak ada Ah gitu ya Alhamdulillah ya Terima kasih ya Ibu ya atas waktunya Dan semoga dari kegiatan seperti si akademik ini Akan meningkatkan kompetensi kita sebagai pemimpin pembelajaran Amin ya Rabbah Alam Amin Terima kasih ya Bu Ya sahabat-sahabat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya Bu Dewi Sebenarnya makasih pas lagi Ya Ibu Silahkan Terima kasih atas tiga samanya ya Ya sama-sama Ibu Nah tadi Ibu Haji sudah Ini kita refleksi yang jarusan ya tadi Ibu Haji tadi pas Pak Observasi udah memberikan pertanyaan Udah bagus Diskusinya udah keren gitu ya Kemudian menanyakan kompetensi areanya Cuma dalam kalimat tanya Kenapa ya kita selalu terkungkung dengan kata kira-kira Oh jangan ya harusnya jangan ya Kadang kita juga suka terucap Tapi mau kadang itu Sama dirimahkan Kadang kenakan ya kira-kira Oh itu harusnya terdelete dari Kosa kata pertanyaan kita Siap-siap Mungkin kita ganti ya Barangkali ya Kita harusnya mengganti dengan kata Dipastikan Ibu Kapan Dipastikan ya Kalau dikira-kira Mana nanti dia kira-kira Belum tentu pasti itu ya Betul-betul-betul Siap Terima kasih Ibu Kemudian Yang tadi ya materi ya Materinya Pas hatnya kita Penyampaiannya Kalau kita lihat di Apa pertanyaan tentang rencana Ibu sudah Berikan Udah bagus Kemudian Cuma sayang nih Catatannya Ibu tidak Ini ya Tidak menyampaikan catatan Hasil observasi Berbasis data Kemudian Penilaian dan asumsi Fokus pada areanya Yang ingin dikembangkan Ada catatan-catatan Dan dikembangkan Itu mah adanya Di catatannya saja Tapi tidak diungkapkan Kemudian Menanyakan Apa lagi Yang ingin dikembangkan Udah bagus Udah Udah Coachingnya Udah bagus Udah Seorang coachingnya Siap Menguasai coachingnya Siapa dulu dong Ini PP kita yang hebat Tadi Satu tujuan Dan hasil analisa Udah Tercapai Kemudian Percakapan Sama Diskusi Awal Yang Belum Ini Maksimal Materi Materi Apa yang Sudah dipraktekan Dari Modul Tiga Ini Materi Materi Yang Sudah dipraktekan Ini kan Materi 3.1 Nanti 3.2 Kita Maju Ke situ Materi Yang Sudah dipraktekan Kemurid Kemurid Maupun Kereka Kalau Kereka Masa Udah Diseminasi Itu Malahan Yang Akhirnya Ibu Diz Bisa Mengikuti Pembelajaran Berdiferensiasi Jadi Kita Bareng Yang Pertamakan Buat RPP Dulu Setelah Itu Barulah Dia Mengerjakan Melakukan Melaksanakan Kegiatan Dari RPP Tersebut Kedalam Pembelajaran Tersebut Kepada Anak Itu Sudah dipraktekan Namun Materi Apa Yang Masih Membingungkan Di Modul Ini Masih Membingungkan Bu Haji Kalau Yang Membingungkan Jadi Gini Kalau Coaching Itu Berarti Di Modul 3.2 Ya Terkadang Bukan Terkadang Membuat Pertanyaan Yang Mengapresiasi Bagus Tapi Ketika Ketika Ngasih Apa Coach Ya Coach Ke Coach Dia Diam Aja Si Apa Kita Yang Salah Nah Itu Terkadang Untuk Menarik Minat Si Coach Ke Kita Apa Umpan Baliknya Jadi Jadi Kalau Diam Diam Aja Oh Berarti Kita Sala Gitu Saya Mengapresiasi Bagus Sekali Hari Ini Luar Biasa Pendampingannya Saya Dapat Ilmu Juga Dari Bu Haji Pengalaman Sudah Berbagi Terima Terima Kasih Dan Kehebatan Kehebatan Yang Sebelum CGP Sama Sesudah CGP Terasa Banget Gitu Ya Ada Perubahan Gitu Baik Ini Luar Biasanya Bu Haji Tapi Saya Mengingatkan Nanti Ada Survee Menjelang Pendampingan Berikutnya Ada Survee Yang Harus Diberikan Kepala Sekolah Kepada Siswa Kemuridnya Kemudian Juga Kepada Rekan Selawat Ya Kalau Komite Mau Dilibatkan Silahkan Seharusnya Komite Wajib Ya Bapak Dari Segala Jadi Silahkan Buatlah Surveynya Seperti Apa Kemudian Nanti Harus Ada Self Evaluation Dari Dibi Sebagai CGP Kira-kira Dari Hasil Surveyni Apa Sih Kemudian Jadwal Pemesaan Jadwal Pemesaan Itu Bukan Hanya Sumber Daya Nantinya Kepengambilan Keputusan Juga Menghasilkan Kemudian Lagi Nanti Mengundang Aktor Tersebut Aktor Siapa Sekolah Pengawas Pengawas Kemudian Juga Komitenya Kita Undang Ibu Undang Sekolah Ini Kemudian Ada Semacam Notul Lainnya Toto Pemilihatan Dan Nanti Hasil Pemetaannya Juga Di Sosial Program Program Nya Juga Yang Dirancang Itu Disosial Di Acara Tersendiri Nah Itu Berarti Apapun Itu Makan Yang 7 Aset Itu 3.2 Kan Kebetulan Saya Diseminasi Itu Sudah Sudah Ya Buat Nantinya Jadi Pertama Ketua-tua Dulu Disosial Kedua Kan Kerekan Buru Sudah Kewali Murid Sudah Murid Sudah Jadi Itu Rencana Tindak Lanjut Bu Haji Kedepannya Untuk Merealisasi Program Begitu Pendampingan Kita Hari ini Terima kasih Dari sini Kita Refleksi Terus Berlanjut Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih